Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa la hawla wa la quwada ila billahil aliyil adim Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Para sahabat semuanya Pada kesempatan kali ini saya akan Mengkanter Pak Fahur Rozi Pernyataan beliau beberapa hari yang lalu Ketika diskusi terbuka Di channel Pada Suka TV Dengan Gai Haji Imaduddin Usman Anbantani Masalah polemik nasab Dimana salah satu statement Pak Fahur Rozi Adalah bahwa Beliau Pak Fahur Rozi Ini mengklaim bahwa Gai Haji Imaduddin Usman Anbantani Ini seperti wahabi Nah ini yang akan saya kanter Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Ada beberapa catatan Untuk mengkanter pernyataan dari Pak Fahur Rozi Perlu diketahui Bahkan Gai Haji Imaduddin Usman Anbantani Bahkan Gai Haji Imaduddin Usman Anbantani Ini hanya menafikan atau membatalkan nasabnya habaib Tapi Tidak membatalkan nasabnya wali somo Karena jelas wali somo itu adalah Sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wahabi Mengklaim bahwa habaib dan wali somo Ini tidak sebagai keturunan Nabi Atau tidak ada Sebagai keturunan Nabi Ini tanpa dalil yang jelas Istilahnya ngawur Ini buktinya apa Buktinya mereka menganggap bahwa Keturunan wali somo Atau wali somo itu tidak ada Karena tidak ada bukti-bukti Kitab karangan dari wali somo Buktinya ada Dari Sunan Ponang Dari Sunan Kiri Sunan Ampel Dan lain sebagainya Ada Ini menunjukkan bahwa wali somo ini ada Dan menunjukkan bahwa wahabi itu ngawur Sedangkan Gai Haji Imaduddin Usman Anbantani Jelas tidak Jelas tidak Jadi Gai Haji Imaduddin Anbantani Ini mengeklaim bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi Nasabnya habaib itu terputus dan tertolak Ini jelas dengan dalil-dalil yang ada Dengan data-data yang ada Kitab-kitab nasab yang ada sesuai dengan yang dibahas Mulai dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 Dan seterusnya Ini sudah dikasih dan diteliti oleh Gai Haji Imaduddin Usman Anbantani Sehingga menyimpulkan Tesisnya Gai Haji Imaduddin Usman Anbantani bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi Ini jelas Ya jelas Jadi wahabi dan Gai Haji Imaduddin Usman Anbantani jauh beda Ya jauh beda Jauh beda Pak Fahlur Ya jauh beda Kemudian yang kedua Yang kedua wahabi itu tidak menerima dalil yang disodorkan oleh lawannya Dalil yang disodorkan oleh orang yang dianggap sesat Orang yang dianggap pik'ah Disodorkan dalilnya Walaupun dalilnya itu jelas Wahabi tetap tidak menerima Tetap mempertahankan pendapat mereka demi Demi doktrin mereka Jadi membabi buta begitu loh Contohnya Ya dikir setelah sholat Dikir setelah sholat Kata wahabi itu merupakan bukan Bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak pernah mengajarkan itu Padahal kalau kita teliti Ya Bahkan dari hadis sohaibun Nabi pernah Nabi pernah Mengajarkan Dikir setelah sholat Bahkan dengan suara keras Tapi wahabi tetap tidak menerima itu Walaupun sudah jelas Ya tapi Kaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebalik Kaya Haji Imaduddin Al-Bantani Sebaliknya Ini menerima dalil-dalil yang jelas Buktinya apa Buktinya kitab nasab Yang diteliti dan dikaji Mulai abad keempat sampai sembilan Dan seterusnya Ya Ini jelas Jelas Dan seandainya Ya seandainya Saat ini Ada yang memunculkan Antitesisnya Kaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Dengan dalil dan data yang jelas Insyaallah Kaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Kenapa Ya Mengatakan Bahwa Pak Imad Ya Pak Imad ini tidak berdasar Pak Imad Ini Apa Hanya pendapatnya saja Padahal sudah jelas Kitab-kitab Ulama nasab Abad keempat Abad kelima Abad keenam Abad ketujuh Abad kedelapan Abad kesembilan Tidak ada satupun Yang mengatakan Bahwa Ubaidillah Ini anaknya Isa Ahmad Isa Al-Muhajir Tapi Pak Fahur Haji Tetap kegegah Mengatakan Begitu Habak itu keturunan Nabi Ini Tidak ada Bidanya dengan Wahabi Justru Pak Fahur Haji Inilah yang seperti Wahabi Gitu loh Ya Yang ketiga Bahwa Kiai Imad Itu Sudah Tidak bisa Kita ragukan lagi Bahwa Beliau adalah Ahlu sunawal jamaah Jelas itu Pak Fahur Haji Jelas Ya Kiai Haji Imad Usman Al-Bantani Itu Ahlu sunawal jamaah Tapi Wahabi Buka Loh bagaimana Saya mengatakan Bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Ahlu sunawal jamaah Bisa terlihat Kok Ya bisa terlihat Mulai dari Apa Pondok pesantren Dalam bedan Imam Shafi'i Imam Shafi'i Imam Hanafi Imam Malik Imam Ahmad Bin Semuanya Semuanya ikut Nahdlatul ulama Nahdlatul ulama ini Adalah Ahlu sunawal jamaah Pak Fahur Haji Ya Dan Diperkuat lagi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Sampai saat ini Masih aktif Di jajaran pengurus NO LPMNU LPMNU R-M-I-N-U Ya Ini Jangan ngawur Pak Fahur Haji Justru Anda mengatakan Bahwa Pak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Wahabi Secara Tidak sadar Ya Pak Jenengan Pak Fahur Haji Ya Ini Menjelekkan NNU Sendiri Gitu loh Ya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Ikut NO Ikut Ahlu sunawal jamaah Eh Dikatakan Seperti Wahabi Sehingga Seolah-olah Perkataan Jenengan Itu Menyamahkan NU Dengan Wahabi Secara Tidak langsung Ya Secara Tidak langsung Dan Diberkuat lagi Kalau Memang Jajaran Kalau Memang Jabatan Gaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Di NU Tidak Anda Percaya Oke Ya Ditunjukkan Apalagi Kalau Gaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Berpaham Ahlu sunawal jamaah Bukan Wahabi Dilihat Dari Beberapa Karangan Kita Beliau Ini Semuanya Berpaham Ahlu sunawal jamaah Ya Kita Contoh Saya Apa Saya Bajakanlah Salah satu Kitab Karangan Beliau Ya ada Datanya Ini Al-Fikratun Nahkiya Fi usulin Wafurui Ahlu sunawal jamaah Ini juga Ahlu sunawal jamaah Bahkan Ini khusus Untuk Membahas Tentang Nahdutul Ulama Ya Kemudian Ada kitab Dalam bidang Tasawuf pun Kaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Marang kitab Apa ada Wahabi Yang mau Tasawuf Tidak ada Pak Faurasi Wahabi Itu Tidak Mau Tasawuf Bahkan Tasawuf Mereka Anggap Kurofat Sehingga Anda Mengatakan Bahwa Kaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Wahabi Ini Hanya Mengikuti Nafsu Anda Saja Ada kitab Al-Burhan Ilantaj Widil Quran Ada Asyar Hulmaimun Fisari Jawahir Maqnun Ya Ada kitab Nihayatul Maksud Fisari Nawdomil Maksud Ya Dan Banyak Lainnya Banyak Lainnya Yang Menunjukkan Bahwa Kaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bukan Wahabi Pak Faur Ya Kemudian Yang Keempat Ya Sudah Saya Katakan Tadi Bahwa Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Masih Aktif DNO Ini Menunjukkan Bahwa Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Ini Berfaham Yang Yang terakhir Ya Yang terakhir Justru Dengan Penemuan Tesisnya Kaya Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Inilah Mengikuti Cicak-cicak Ulama Nah Tadul Ulama Sejak Dulu Ya Jadi Ada Kejelian Ada Penelitian Yang Serius Sehingga Ketika Mendapatkan Keterangan Dengan Dalil-Dalil Yang Lebih Jelas Lagi Maka Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Yang Asalnya Mengakui Tidak Mengakui Ini Mempertahankan Keilman NU Ulama Ulama NU Kan Begitu Ya Dan Bahkan Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Kaya Yaji Imaduddin Usman Al-Bantani Mengikuti Cicak-cicak Empat Malab Salah Satunya Adalah Imam Shafi'i Makanya Imam Shafi'i Itu Ada Kol Kotim Dan Kol Jadid Pak Fahur Wazi Jadi Sekali Lagi Ya Klaim Dari Pak Fahur Wazi Mengatakan Bahwa G. Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Itu Seperti Wahabi Itu Hanya Mengikuti Nafsu Anda Saja Justru Andalah Yang Seperti Wahabi Karena Sudah Ditunjukkan Dalil Data Yang Jelas Anda Tetap Menolak Seperti Wahabi Itu Saja Ya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima